Hari Raya Idul Adha yang baru saja dirayakan oleh umat muslim di dunia kemarin, biasa juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Berkurban, baik kambing maupun sapi dilakukan bagi yang mampu dan membagikan daging kurban itu kepada yang membutuhkan sekaligus syiar agama Islam. Pedang lutana air Ayu Rosmalina atau lebih dikenal dengan Ayu Tingting, dalam momen Idul Adha tahun ini berkurban tiga sapi. Sapi yang ditaksir memiliki berat hingga 800 kg itu merupakan hasil bersama sekeluarga mulai dari orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, adiknya Syifa dan tidak ketinggalan anak perempuannya Bilki Sumaira Razak. Kepada tim insert, pelantun lagu Alamat Palsu itu mengungkapkan rasa syukurnya bisa berkurban sapi lagi pada tahun ini. Bahkan pelantun tembang sambal adu itu memiliki nama khusus untuk ketiga sapinya itu. Pemirsa, saya sebelumnya mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha dan hari ini Alhamdulillah saya ada rezeki lagi dan bisa berkurban lagi di tahun ini. Mudah-mudahan berkah dan memang setiap tahun potongnya di rumah dan semuanya sudah disiapin paling sebentar lagi kita potong sapi-sapinya. Ini namanya Jules Kifli. Ini namanya Soleh. Namanya Yusuf. Pegang boleh enggak? Pegang, bentar aja Jules. Bentar, iya bentar. Baik, itu si Jules ya Jules. Baik. Si Jules baik. Ya Jules baik, ya Jules. Enggak, takut. Mau ikutin terus ya bentar lagi, kita bakal pemotongan hewan kurban. Oke? Oke? Acara penyembelihan hewan kurban sendiri berlangsung di halaman rumah pribadi perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Syahir Syek itu. Ayu Tingting terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian penyembelihan hewan kurban bersama keluarganya. Ayu sendiri terus berada dan melihat bagaimana proses, mulai dari informasi penyumbang hewan kurban hingga penyembelihan. Namun ada hal yang cukup menjadi perhatian ketika seekor sapi berusaha dibandingkan oleh para panitia. Seketika itu, sapi tampak mengamuk dan contak mengejutkan Ayu Tingting dan keluarga yang berada di dekat sapi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlihat Ayu Tingting cukup taget dengan amukan sapi. Namun sekejap, sapi tersebut bisa ditangani dan dibaringkan oleh para panitia yang merupakan anggota keluarga Ayu Tingting ini. Acara penyembelihan hewan kurban pun dilakukan. Terlihat sang ayah Abdul Rozak memulai proses penyembelihan dengan diiringi lantungan takbir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Setelah selesai disembeli, sapi tersebut kemudian diambil dagingnya. Ayu dan keluarganya pun ikut turun langsung mulai dari memotong daging sesuai berat yang ditentukan. Ia juga dibantu oleh ibunya Umir Kalsum untuk membagikannya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Mengikuti rangkaian penyembelihan hewan kurban ini ternyata disukai Ayu sejak dahulu. Bahkan ia mengaku tidak takut dengan proses penyembelihan itu sendiri. Seru, saya paling suka kalau potong sapi, apalagi kalau sapinya gede-gede, pasti tarikan kan tuh, seru aja. Ratusan kupon pun dibagikan dari keluarga Ayu kepada warga kurang mampu yang berada dekat dengan rumah perempuan kelahiran Depok itu. Bagi Ayu, mana idul adha dan berkurban adalah membagikan kebahagiaan kepada orang-orang pada hari rayanan suci ini. Tahan itu, penyanyi yang baru saja mengeluarkan album ini, mengucap syukur atas keinginannya bisa terus berkurban setiap tahunnya. Ayu bercerita bahwa ia bermimpi untuk bisa berkurban sapi di hari raya idul adha. Rumah, kalau dulu saya pasti kalau setiap tahun cuma kurban kambing, satu ganti-gantian. Misalnya ayah bilang tahun ini siapa dulu, atau besok lagi ayah ada rezeki siapa, siapa. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan ya, Allah kasih rejekinya lebih, jadi misalnya sapi. Sapi, kalau dulu pengen mah, ini nge-rempuin duit ya, kapan sapi sekaligus tujuh orang gitu. Eh, misalnya ya. Berbicara mengenai ibadah haji tahun ini, Ayu sendiri hingga kini masih belum memikirkan untuk menunaikan salah satu dari lima rukun Islam itu. Meski cita-citanya untuk memperangkatkan orang tuanya naik haji sudah tercapai, Ayu hingga kini masih belum berpikir untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Kalau saya sih, kan kalau haji mah kan panggilan kan, bukan kayak umroh, umroh mah gampang. Tapi ya, kalau haji kan bener-bener harus siap, dan nanti setelah buat haji juga saya harus bisa merubah diri saya dengan baik. Jadi, saya merasa kayaknya, ah belum lah, ngertilah, itu juga kalau misalnya udah panggilan hatinya buat haji, insya Allah saya akan melakukan haji. Alhamdulillah, ya. Senang banget ngeliatnya. Luar biasa nih, Ibu Ayu akhirnya bisa mencapai keinginannya untuk bisa berkorban sapi. Gak tanggung-tanggung tiga sekali, Gus, buat warganya. Tiga. Oh, dina kalau itu, Bu. Iya, gak apa-apa kan, jadi nyanyiin juga gitu. Tapi memang luar biasa, senang banget melihat keluarga ini gitu. Walaupun gimana, ini kan dia korbannya itu persis di depan rumahnya, kan. Ya, di notabene mungkin ya namanya orang-orang rame, terus motong-motongnya segala macam, tapi dia juga turun langsung. Dan tambah lagi, liat dong tadi, begitu fasihnya Ayu Ting-Ting untuk memotong daging, membagi-bagikan. Cakep, mungkin ini bisa jadi ide bisnis berikutnya, Ayu, ya. Bikin sate ting-ting tuh. Sate sapi ting-ting. Bagus, Bu. Gak sempat banget Pak, atak bisnisnya mungkin Ayu Ting-Ting belum kepikiran. Jalan, ya kan. Walaupun tadi ya sempat ada tributan sedikit ketika sapinya mengamuk. Dan di kabar-kabar berita online dikatakan, katanya sapinya ini sampai menendang mobilnya Ayah Rojak. Tapi sapinya selamat. Mobilnya Ayah Rojak? Gak tau. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terlihat Ayu Ting Ting cukup taget dengan amukan sapi Namun sekejap sapi tersebut bisa ditangani dan dibaringkan oleh para panitia Yang merupakan anggota keluarga Ayu Ting Ting ini Acara penyembelihan hewan kurban pun dilakukan Terlihat sang Ayu Abdul Rozak memulai proses penyembelihan dengan diiringi lantungan takbir Setelah selesai disembeli, sapi tersebut kemudian diambil dagingnya Ayu dan keluarganya pun ikut turun langsung mulai dari memotong daging sesuai berat yang ditentukan Ia juga dibantu oleh ibunya Umi Kalsum untuk membagikannya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik Mengikuti rangkaian penyembelihan hewan kurban ini ternyata disukai Ayu sejak dahulu Bahkan ia mengaku tidak takut dengan proses penyembelihan itu sendiri Seru, saya paling suka kalau potong sapi Apalagi kalau sapinya gede-gede, pasti tarikan kan tuh Seru aja Ratusan kupon pun dibagikan dari keluarga Ayu Kepada warga kurang mampu yang berada dekat dengan rumah perempuan kelahiran Depok itu Bagi Ayu, mana idul adha dan berkurban adalah membagikan kebahagiaan kepada orang-orang pada hari raya nansuci ini Hari raya idul adha yang baru saja dirayakan oleh umat muslim di dunia kemarin Biasa juga disebut dengan hari raya kurban Berkurban, baik kambing maupun sapi dilakukan bagi yang mampu dan membagikan daging kurban itu kepada yang membutuhkan sekaligus syiar agama islam Pedang dut tanah air Ayu Rosmalina atau lebih dikenal dengan Ayu Ting Ting Dalam momen idul adha tahun ini berkurban tiga sapi Sapi yang ditaksir memiliki berat hingga 800 kilogram itu Merupakan hasil bersama sekeluarga mulai dari orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum Adiknya Syifa dan tidak ketinggalan anak perempuannya Bilkis Humaira Razak Kepada tim insert, pelantun lagu Alamat Palsu itu mengungkapkan rasa syukurnya bisa berkurban sapi lagi pada tahun ini Bahkan pelantun tembang sambal adha itu memiliki nama khusus untuk ketiga sapinya itu Pemirsa, saya sebelumnya mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha Dan hari ini Alhamdulillah saya ada rezeki lagi dan bisa berkurban lagi di tahun ini Semoga berkah dan memang setiap tahun potongnya di rumah dan semuanya sudah disiapkan Paling sebentar lagi kita potong sapi-sapinya Ini namanya Jul Kifli Ini namanya Soleh Namanya Yusuf Pegang boleh gak? Pegang, bentar aja Jul Bentar ya bentar Baik itu si Jul ya Jul Baik Si Jul baik Ya Jul, baik ya Jul Enggak Pokoknya ikutin terus ya bentar lagi kita bakal pemotongan hewan kurban Oke Acara penyembelihan hewan kurban sendiri berlangsung di halaman rumah pribadi perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Syahir Syek itu Ayu Ting Ting terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian penyembelihan hewan kurban bersama keluarganya Ayu sendiri terus berada dan melihat bagaimana proses mulai dari informasi penyumbang hewan kurban hingga penyembelihan Namun ada hal yang cukup menjadi perhatian ketika seekor sapi berusaha dibandingkan oleh para panitia Iya, seketika itu sapi tampak mengamuk dan contak mengejutkan Ayu Ting Ting dan keluarga yang berada di dekat sapi tersebut